Twing, 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 Shup Tadadadadadada Wee Hey, apa kabar bro? Sehat bro Sekarang lagi kerja apa nih bro? Masih sama, selesasuransi Gimana kerjaan? Lancar? Ya, sekarang agak sepi sih Agak kurang Dulu bisa dapet 20 juta per bulan Sekarang cuman 5-10 juta Ya masih cukup sih Buat kasih makan anak bini Lu sendiri gimana bro? Gue yang kuraja sih sekarang Menikmati hasil bisnis Widih, udah kaya nih lu gue liat-liat Bisnis apa lu bro? Ah kepo lu bro Spill dikit boleh kali bro Masa sama temen sendiri Gak bagi-bagi tips and tricks biar jadi kaya ya kan? Iya-iya, gue kasih tau dah Gini bro, jadi kerjaan gue tuh Bisnis korupsi bro Lah, korupsi kok dijadiin bisnis? Itu kan kejahatan bro Ya enggak lah bro Korupsi tuh bisnis namen mau banget gitu loh Lah, kok gitu sih? Nah, nih gue kasih tau nih bro Gue kasih paham nih ya Korupsi tuh sebenernya bisnis yang menguntungkan banget tau bro Contoh Gue dulu diem di penjara 10 tahun aja Dapet 11 miliar Kalau gue hitung-hitung nih ya 15 miliar bagi 10 Beuh, setahun gue bisa dapet 1,5 miliar Lalu, gaji 10 tahun aja Baru dapet 1,5 miliar Masa uang setahun gue aja udah lebih gini dari gaji 10 tahun bro? Gila, mantep juga tuh bro Spirit cara jalanin bisnis kayak lo boleh kali bro Jadi gini bro Pertama-tama nih ya Lo harus jadi pejabat negara dulu nih bro Ya, minimal DPR lah Biar lo main dapetnya Nah, ntar Kalau disuruh buat rencan anggaran nih Lo lebih-lebihin aja yang banyak tuh Biar ntar sisanya bisa lo kantongin deh Kan mayan Terus kalau lo mau disuap pas proyek gede gitu Ya, terima-terima aja udah Yang paling kalau ketangkep Hukumannya gak gede-gede amat Bentuk 10 tahun penjara lah Lah, berarti resikonya gede banget dong bro Kan di penjara kagak enak Udah panas, sempit Makanan kagak enak Terus gak ada hiburan lagi Itu mah buat maling kelas seri bro Maling uang rakyat kayak gue nih ya Beda level Menjauh lebih berkelas Lah, emang penjara lo kayak gimana bro? Ya, terakhir kali gue di penjara sih ya Ada TV? Ada Ada AC? Ada Kasudah empuk Terus dapet kamar mandi ke dalam lagi Widih Enak bener lo gue liat-liat Bener rugi-ruginya lo jadi koruptor Dah, fix dah ini mah Fix-fix Cepet dulu gue bro Lah, lo mau kemana bro? Mau daftar dulu gue ke partai Mau jadi DPR Eh, bentar-bentar bro Sebelum lo cabut Gue punya tips terakhir nih buat lo Ntar, sebelum lo difonis Lo sell aja tuh Jasa netizen yang banyak Buat boli lo terus tuh di sosmed Nah, terus Terus lo coba minta potongan mas tahan aja Pakai alasan lo dibuli sama netizen Syukur-syukur hukuman lo bakal ngurang sih Kayak kasusnya sih Prosedur penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah Membuat korupsi seringkan dipandang sebagai bisnis yang menguntungkan bagi beberapa oknum Sebagai warga negara yang berideologikan Pancasila Mari kita tumbuhkan moral bangsa yang berkualitas Demi menjunjung keadilan di negeri tercinta kita ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax